Jaringan relawan itu akan mengelokokkan bagaimana kemudian tiga simpul kekuatan partai yang menjadi backbone tulang punggung dari koalisi yang mengustanis akan semakin kuat, relawan yang ada. Dari aspek nama tentu relawan, artinya mereka berada secara jenuh, kemudian tunduk pada infrastruktur partai, tidak berada di bawah konstitusi partai, sehingga kemudian kalau misalnya itu bisa dilakukan sebagai sebuah gerakan yang jenuhin, sporadis, kemudian bisa memantik satu kesadaran baru tentang urgensi. Misalnya, mengapa Anies? Apa yang membedakan Anies dibanding Capres yang lain? Tentu itu akan bisa menjadikan sebuah potensi bagi pengkonsolidasian pasis pemilih loyal bagi Capres tersebut. Saya pikir demikian.